Terima kasih yang masih bersama kami Dalam program Podcast TV Show TV Mamadi yang ngobrol sering tanpa boring Cuma disini tempatnya Nah di segmen ini aku jadi penasaran Biasanya kan kalau penulis itu ya otomatis suka baca kan Nah suka baca itu berarti Kamu punya favorit penulis dong Boleh gak diceritain Waktu kecil itu kamu sukanya siapa Pas gede ini sukanya siapa Untuk penulis favorit Justru aku baru nemuinnya itu Waktu masa SMA Jadi mungkin kalau dulu tuh ya Orang suka puisi kan pada umumnya Kayak Khalil Gibran Tapi aku ngerasa Gak sezaman aja sama karya mereka Jadi mungkin bahasanya terlalu berat Metaforanya yang terlalu rumit Jadi aku ngerasa kayak Gak cocok gitu sama puisi mereka Terus sampai akhirnya aku ketemu sama Aan Mansyur Disitu aku ngeliat Pusinya cocok banget sama karakter aku Dia menggunakan kata-kata yang sederhana Cerita-cerita tentang sehari-hari Tapi maknanya bisa dalem banget Justru karena dia gak menggunakan banyak metafora Dia bener-bener fokus ke Kata-kata yang padat aja gitu Kata-kata aja Ini biasanya Kalau kamu sendiri gitu ya Begitu kamu membaca karya seseorang Kamu tuh kayak edik gitu Maksudnya kayak kamu nih Kalau udah baca harus nyelesain dulu Atau kayak orang yang suka baca pada umumnya aja gitu Baca satu jam lah minimal Abis itu udah selesai Ntar baca lagi atau gimana? Itu tergantung mood sih Kadang tetep Kalau lagi semangat bisa langsung nyelesain Tapi kalau lagi gak semangat juga ya Ya kayak orang aja tetep malus juga gitu Tetep malus juga baca bukunya Oke Buku terakhir yang kamu baca apa? Buku terakhir yang aku baca itu Rehat dulu karya si Syahid Muhammad Kapan tuh terakhir baca buku itu? Itu aku udah pernah baca Tapi aku ulang-ulang terus gitu Baca Berarti kamu suka banget sama isi buku itu atau gimana? Suka banget Suka banget sama isi buku itu Kenapa? Karena lagi-lagi Mungkin karena aku punya ketertarikan ke psikologi Jadi aku selalu suka sama buku-buku yang membawa konsur psikologi itu Di dalamnya dan buku rehat dulu ini Bener-bener jadi kayak gitu Panduan untuk safe healing Kayak gitu-gitu Tapi dikemas untuk millennials memang Oke Oke Nah ini Buku yang udah kamu beli Tapi belum kamu baca Ada gak? Banyak banget sih Banyak banget Berarti emang semua Kayaknya hampir rata-rata orang yang suka baca tuh kayak gitu ya Beli aja dulu Bacanya Nanti pasti akan kita baca gitu Cuma nanti dulu gitu Itu kemarin baru kejadian sih Jadi aku abis benerin buku gitu Terus kayak Aku baca novel lagi Judulnya The Song Reader Dan aku baru nyadar di balik bukunya tuh ada tulisan Zuri 2016 Wah gila gue belinya tahun 2016 Tapi baru dibaca sekarang gitu Dan ternyata isinya keren banget gitu Kayak ya emang gitu sih Kayaknya ntar bakalan ada timingnya sendiri untuk baca gitu Tapi kamu Kita balik lagi deh Flashback ke diary book kamu Yang dari waktu kecil Sampai sekarang masih ada gak? Sekarang Gak ada sih Karena ketinggalan di Aceh Oh ketinggalan Jadi di rumah nenek Mungkin ada Mungkin kalau dicari Terakhir kamu baca diary book kamu waktu kecil tuh kapan? Ingat ya? Waktu SMA Waktu SMA kelas 2 itu Jadi terakhir aku baca itu Terus gak lama dapet inspirasi untuk nulis gitu Oke Bacaan kamu Kamu baca sendiri ketawa-ketawa sendiri gak sih? Ketawa banget Lebay banget Jadi kayak Itu jelek sih sebenernya puisinya Cuman Ya gitu kan Emang Justru dari tulisan yang jelek itu tergerak untuk Kayaknya gue bisa deh lebih dari ini Gitu Kayak ada diksi yang lebih bagus daripada ini Kayak gitu-gitu Tapi tulisan Belum bisa deh gini sih Iya tulisan yang jelek itu perlu sebenernya Supaya kita ya gitu Jadi memperbaharui Nah menariknya adalah sebenernya kayak gini Aku gak tau kalau yang kamu itu Biasanya tulisan tuh akan berubah Berdasarkan pengalaman hidup Gitu-gitu bener gak sih? Iya berdasarkan pengalaman hidup Dan berdasarkan bacaan juga sih Aku ngerasa banget kayak Misalkan aku lagi Tulisan-tulisan toko-toko yang kita baca itu kan Secara gak langsung terinternalisasi ke pikiran kita Ke gaya Gaya bicara kita Gaya bahasa kita Jadi ya gitu tergantung kita lagi Addictive-nya sama siapa gitu Bukan berarti meniru Tapi pasti ada aja deh Pemikiran-pemikiran beliau tuh Pemikiran orang-orang itu yang Akhirnya masuk ke tulisan kita Sampai misalkan orang yang Kayak aku pernah nemu juga Satu penulis di Instagram Dia udah terkenal juga sih Udah ngeluarin buku Tapi aku ngerasa kayak ini tulisannya Kayak tulisan penyair yang ini deh Kayak ada nuansa-nuansa penyair yang itu Terus aku DM kita ngobrol segala macem Oh iya ternyata dia ngefans banget sama yang ini Jadi kerasa sih sebenernya dari gaya penulisan Kayak gitu Kalau dari menurut kamu sendiri Dari empat buku yang udah kamu punya Udah yang kamu bikin Buku yang paling dewasa Menurut kamu Buku yang paling dewasa itu Senandika Oke kenapa? Senandika karena itu kan Karya kolaborasi Jadi menyatukan banyak pikiran Terus juga Kalau untuk aku pribadi Aku ngerasa puisi-puisi aku yang Senandika itu Temanya lebih luas banget aja Gak Gak cuma tentang keluarga Tentang percintaan Atau apa Tapi Ngebahas soal negara Dan segala macem Jadi bener-bener Apa ya Sudut pandangnya Lebih luas banget Senandika itu Ada gak sih kamu yang nulis Sambil nangis Nangis-nangisnya? Sering sih Oh iya? Hampir selalu kayak gitu Ya mungkin balik lagi Karena aku yang tadi Makanya Emosi terdalam aku itu Bisa keluarnya pas lagi nulis Bukan pas lagi ngomong Oke Oke Yang kamu inget ya Kasih bocaran ke kita Yang kamu Ini tulisan gue Yang gue tulis Lagi emosinya Lagi nangisnya Kayak pengen teriak Cuma akhirnya gue Tuangkan ke tulisan Apa? Aku bingung sih Kalau ditanya judulnya Kayak gitu ya Karena Hampir sebuahnya Kayak gitu Puisi-puisi yang Dimoksa Senandika itu Semuanya hampir aku tulis Sambil nangis sih Jadi Kayak gitu Oke Ada gak sih Di setiap tulisan itu Aku gak tau ya Biasanya mungkin juga ada Beberapa penulis yang Menyempil Apa sih Menyelipkan Satu cerita Ini tuh sebenarnya Rahasia aku Cuma gitu Cuma memang kayaknya Ini rahasia yang Gue pengen bagi Tapi gue gak pengen Cerita ke orang gitu Ada gak kamu yang kayak gitu? Ada Tapi aku ngubah Sudut pandangnya jadinya Bukan aku Tapi jadi dia Atau Aku buat Tokoh fiksi Untuk cerita itu Oke Tapi ada gak Di antara buku-buku kamu itu Yang pas kamu Udah pikir-pikir lagi Kok aku gak suka ya Sama Sama ininya gitu Ada Ada Itu baru malam kemarin juga Kejadian Jadi Aku lagi Kerjasama juga gitu Sama temenku Untuk bikin audiobook Moksa itu Terus Pas dia ngirim Apa Rekamannya gitu Bacainnya Terus kayak Loh kok ini pas dibacain Jelek ya Tapi kok Pas dibaca Itu enak Tapi pas ngedengerin Dibacain Ternyata Beda aja gitu Entah rimanya Dan segala macem Harusnya gak gitu Iya harusnya gak kayak gitu Ini kayak Lebih suka dibaca Ketimbang didengerin Kayak gitu Jadi Kayak gitu Berarti kamu tipe yang Termasuk profeksionis ya Untuk sebuah karya Harusnya sih iya dong Iya Itu tergantung selera aja sih Sebenernya Oke Kamu sendiri Dalam Dalam Apa maksudnya Kamu sendiri tuh Menargetkan hidup kamu gak sih Misalnya nih Gue Sekarang usia kamu berapa? 22 tahun 22 tahun Berarti Misalnya kayak Di usia aku yang ke 25 Setidaknya aku harus Punya karya berapa banyak Kayak gitu Kamu menargetkan diri kamu Kayak gitu gak sih? Ada Setiap tahun Biasanya aku bikin resolusi Untuk nge-rebitin satu buku Kayak gitu Lagi-lagi Setiap Aku pengennya setiap Aku ulang tahun sih Setiap ulang tahun Kamu ke tanggal berapa memang? Bulan apa? Satu hari sebelum hari Percintaan duniawi 14 13 Februari Oh bentar lagi Buku bakalan launching dong Ya gitu deh Oke Oke Itu Emang Emang mustahil gini Ini tuh Dengan sengaja Kamu buat seperti itu Atau awalnya gak sengaja? Terinspirasi dari Almarhum Safardi Joko Damono Yang juga Menghadiahkan dirinya Buku puisi Setiap tanggal ulang tahun Jadi kayak Ini keren nih Buat apresiasi diri Jadi entah yang buat evaluasi Atau apa segala macem Jadi Ya gitu Ulang tahun itu kan Sebenernya momen Buat refleksinya Dalam banget Kayak gitu Bener Kalau bisa ngasilin karya Pas ulang tahun itu Ya seneng aja gitu Apalagi bisa dibaca sama orang Jadi Yang seneng gak cuman kita Gitu banyak Bener Ya udah Kalau kayak gitu Aku mau dong dengerin Satu puisi Yang kamu bikin Yang udah lama Tapi ya Maksudnya yang udah kamu punya Sebelum nanti Di second berikutnya Aku yang akan bacain puisi Jadi sebelum aku bacain Aku liat dulu contohnya Sebenernya harus baca puisi Terus kayak gimana Jangan sampai nanti kamu kecewa Kok dia baca gitu sih Coba-coba bacain dulu Puisi Itu tentang apa? Tentang Tentang komunikasi Intrapersonal gitu sih Dari diri sendiri Dari diri sendiri Oke Coba bacain Judulnya dengar Oke Selalu ada orang lain dalam dirimu Yang menguap jadi kerinduan Di sela ruang ingatan Selalu ada orang lain dalam dirimu Yang menyamar jadi kaki Alasan kecil atau besar Tentang mengapa kau ingin pergi Atau bersekiras untuk kembali Selalu ada orang lain dalam dirimu Mengalir deras setiap hari Menghujam jantung Memompah darah Dengan cerita-cerita penuh marah Selalu ada orang lain dalam dirimu Yang kau damba-damba Mau jadi seperti itu Atau malah kau usir Mati-matian Dengan air mata beku Selalu ada orang lain dalam dirimu Sayangku Sebagian trauma Sebagian lagi yang kau cinta Dan jadikanlah aku Pada bagian yang paling kau syukuri Kehadirannya Keren-keren-keren Oh my God Itu ada di buku mana? Senandika Wah Itu dalam Kamu inget gak Itu momen yang kamu tulis Kamu lagi ngapain? Lagi bengong aja sih Lagi bengong di teras Terus Ya gitu Aku karena mungkin sering ngobrol Sering ngobrol sama diri sendiri Kayak gitu-gitu ya Semua orang juga gitu sih Jadi aku tulis aja Keren-keren-keren Selalu ada orang lain dalam dirimu Iya-iya Iya-iya Itu aku ngerasa kayak ini sih Sebenernya Kayak banyak buat orang yang fake gitu gak sih sekarang Bener-bener banget-banget Iya kan Iya mungkin kita juga gak tau Authentic diri kita tuh kayak gimana Karena udah terlalu banyak topeng gitu Dan segala macem Padahal berpura-pura tuh juga lelah ya Iya Itu masalah melenial Oke-oke-oke Kalau kayak gitu nanti di second break Seperti biasa Kalau udah di second part Saya bakalan ngasih tips Trik Gimana cara jadi penulis Gimana cara nulis puisi yang bagus Gimana cara nulis proses yang bagus Gimana caranya Biar apa-apa yang kamu inspirasikan itu Gak hilang sia-sia Dan gimana caranya Supaya aku bisa membacakan puisi Yang nanti dibikin sama Zuri Untuk itu jangan kemana-mana Tetap di podcast TV Show TV Ngobrol sering dan pemboring Cuma disini tempatnya Gimana cara nulis puisi yang bagus 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 Gimana nulis puisi yang bagus